Tuhan, masih kan kau mendengar doa orang berdosa seperti aku Lelah ku berjalan sendiri tanpa arah tujuan Dalam kesesakan ku teringat di rumahmu berlimpat segala yang ku perlu Sesal dan terhilang tanpamu aku ingin kembali Tuhanku aku mahal lu tak dapat ku sembunyikan segala dosaku Semuanya engkau tahu namun tetap menanti ku kembali padamu Sebab kasihmu dasyat tanpa syarat dan selalu menunggu kau selalu menunggu Terima kasih telah menonton! 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 Engkau tahu namun tetap menantipu kembali padamu Sebab kasihmu dasyat tanpa syarat dan selalu menunggu Kau selalu menunggu ku, menunggu ku Dunia memandang rupa Tapi kita pun orang-orang yang sudah ditebus seringkali juga lupa Memandang rupa Kita pun masih melihat itu dulu mantan ini Ini dulu mantan itu Kita pun masih memandang rupa tapi Tuhan tidak memandang rupa Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai God's Purpose Tujuannya Tuhan Goalnya Tuhan Dari mana kata goal Anda tahu siapa yang suka nonton bola Yang ditunggu-tunggu itu saat Anda berteriak Goal Coba sekarang google Dari mana kata goal berasal Nanti keluarnya apa The origin is unknown Nanti jawabannya begitu Tapi Anda tahu Kata goal Ternyata berasal dari Alkitab Wah Jadi mungkin dulu orang-orang Yahudi itu kalau Cita-citanya tercapai Atau apa yang diharapkan tercapai Mereka berteriak goal Atau seperti kayak orang Yunani Berteriak yureka Apakah goal betul-betul berasal dari bahasa Ibrani Saya jawabannya Ya Salah satunya Contohnya Contohnya Kata goal berasal dari bahasa Ibrani Yaitu dalam Amsal 16 ayat 3 Tulisan dari Raja Salomo Serahkanlah Serahkanlah goal Ini adalah imperatif dari bahasa Ibrani Galal Galal Kemudian menjadi goal Dari kata goal menjadi Galilea Menjadi kata goal gota Ternyata Ternyata dari Alkitab Kata goal Serahkanlah Gelindingkanlah ke arah tujuan Goal Perbuatanmu kepada Tuhan Maka Terlaksanalah Segala rencanamu Ternyata Ternyata kata ini adalah Alkitab Biah banget Jadi silahkan yang suka bola Nonton bola terus Karena ini adalah kata-kata dari Alkitab Goal Gelindingkanlah Serahkanlah Ke arah tujuan Tujuanmu apa? Yaitu Hal yang ditentukan Tuhan Maka terlaksanalah Segala rencanamu Nah Jadi itu adalah salah satu kata Yang ternyata Dari bahasa Ibrani Saya sedang mencetak buku terbaru Bersama seorang linguis dari Israel Namanya Profesor Isaac Mosesen Bahwa ada banyak sekali kata-kata Di dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda Ternyata muaranya dari bahasa Iden Iden bahasanya Adam dan Hawa Yang kemudian melahirkan bahasa Ibrani Dan Di sini kami menemukan bersama Penelitian kami Ada 500 lebih Hidden Hebrew in Indonesia Segera akan terbit Masih dalam proses pencetakan Jadi itu adalah salah satu Kata-kata yang berasal dari Alkitab Kata goal Goalnya Tuhan God purpose Apa sih God purpose Apa sih goalnya Tuhan Goalnya Tuhan yang tidak memandang rupa Dimana manusia tetap memandang rupa Walaupun dia sudah ditebus Tetap aja memandang rupa Tapi Tuhan tidak memandang rupa Goalnya Tuhan adalah Keselamatan bagi bangsa-bangsa Keselamatan bagi seluruh umat di dunia Kita baca ayatnya Satu Timotius 2 ayat 4 sampai 6 Yang menghendaki Supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan Akan kebenaran Supaya semua orang diselamatkan Dan mengetahui kebenaran Ayat selanjutnya Allah itu Esa Maka Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah Dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus Kalau Allah tidak menjadi manusia Kristus Maka tidak akan ada yang menjadi pengantara Antara manusia dengan Allah Dan Kristus ini telah menyerahkan dirinya Sebagai tebusan bagi semua manusia Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan Jadi kita tahu sekarang goalnya Allah itu apa Keselamatan bagi semua orang Di dunia ini Tanpa kecuali Tuhan ingin semuanya diselamatkan Ada beberapa aliran yang mengatakan Yang diselamatkan itu yang cuma ditentukan aja Yang enggak apa-apa itu hak mereka Tetapi kebenaran Alkitab Bicara bahwa Tuhan menghendaki Semua orang di dunia ini diselamatkan Kalau bisa sebanyak-banyaknya Nah itu goalnya Tuhan Tapi goalnya manusia itu apa Goalnya manusia Nanti aku usia 40 Aku sudah punya perusahaan sendiri Nanti aku usia 50 Anak-anakku sudah semuanya berhasil Dan begini-begini-begini Atau yang serata pegawai negeri Dia nanti sudah masuk jadi dirjen atau apa Terus yang tentara nanti Aku nanti jadi jenderal Dan semuanya punya goal-goal-goal sementaranya Tapi saya tanya Berapa lama umur kita 50, 60, 70, 80 Kata pemasur bilang Berapa sih usia kami? 70, 80 Dan setelah itu hanya kesusahan saja Jadi yang kita perjuangkan Paling durasinya 80-an tahun Tetapi kekekalan Tak berbatas Maka kalau kita hanya Goalnya itu cuma urusan duniawi Ini enggak banget Kita harus memiliki goal Seperti goalnya Tuhan Yang dimana goal itu sampai menuju kekekalan Ada amin disini? Nah Jadi kalau goal kita cuma Nanti aku mau Doaku dikabulkan Tapi saya mau kita semua Memiliki hati seperti Raja Daud disini Ya Ini adalah ayat yang amat terkenal Masmur 23 ayat 1 Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Tak akan kekurangan aku Adonai roi Loh eksar Bahasa Ibraninya secara harfiah itu Tuhan adalah gembalaku Aku tak perlu ingin Kalau Tuhan gembalaku Aku enggak perlu ingin Karena dia gembalaku Coba Seorang bapak yang kasih kepada anaknya Dia akan memenuhi segala permintaan anaknya Segala kebutuhan anaknya Iya kan? Nah Dan Anda enggak perlu minta Tapi apa yang Anda perjuangkan? Permintaan hal-hal duniawi Tokuku supaya rame Supaya suamiku manis Supaya istriku enggak ngomel lagi Semuanya permintaan hal-hal duniawi Tetapi kalau kita Menemukan kebenaran bahwa Allah adalah sang gembala Kita enggak perlu ingin Nah Jadi goalnya Tuhan apa? Keselamatan bagi bangsa-bangsa Kita akan belajar mengenai kitab Yunus Secara lengkap Mulai pasal 1 sampai pasal 4 Jadi panjang Biasa ya Mohon maaf saya minta overtime Alkitab mencatat genealogi bangsa-bangsa Yang dimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Adam dan Hawa memiliki dua putra Kain dan Habel Habel mati dibunuh oleh Kain Kemudian Tuhan memberikan pengganti Habel namanya Seth Dan Seth ini Melahirkan orang-orang yang saleh Penyembah Allah yang Esa Tetapi Kain tetap jahat Dan kemudian ada kawin campur Kemudian kejahatan meraja lelah Tuhan harus melakukan penghukuman di bumi Yaitu banjir besar Menyisakan Nuh dan keluarganya Nuh punya tiga putra Ham, Sem, dari Sem Memang Tuhan itu memilih secara khusus Siapa yang dipilih? Sem Untuk melahirkan orang-orang yang beriman Dari Sem nanti lahir Arpaksat Dari Arpaksat lahir Abraham Dari Abraham lahir Isaac Dari Isaac lahir Yaakub Dari Yaakub lahir bangsa Israel Dari sini Tuhan betul-betul memilih Bangsa yang dimana dia akan lahir disitu Jadi memang ada garis khusus Pertanyaannya Apakah Tuhan akan mengabaikan keturunan Ham Dan keturunan Yafet? Ternyata enggak Dan inilah pesan yang ada di dalam kitab Yunus Bahwa Tuhan tidak hanya memandang bangsa Israel saja Tapi Tuhan juga memandang bangsa di luar Israel Nah jadi disini adalah dasarnya Kejadian 5 ayat 32 Setelah Nuh berumur 500 tahun Ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet Dia punya tiga putra Dan tiga putra ini semuanya selamat dari Bencana air bah Dan Tuhan memilih garis khusus Yaitu Sem Yang nanti bangsa Israel dipilih Sebagai bangsa yang nanti dia Akan lahir ke bumi Yesus Kristus Dan Sem ini melahirkan tiga agama besar Agama-agama Ibrahimi Agama-agama penyembah Allah yang disembah oleh Ibrahim Abraham Yaitu Judaism, Yahudi Kemudian Christianity, Kristen Dan Muslim, Islam Jadi tiga agama ini adalah agama-agama Semitik Ibrahimi Dan ternyata di kitab Yunus ini Tidak hanya merujuk kepada orang keturunan Sem saja Tetapi juga bangsa-bangsa yang lain Kitab Yunus ditulis oleh Nabi Allah yaitu Yunus Yang hidup pada masa Israel sudah pecah Yaitu di Israel Utara Yang dimana di Israel Utara ini nanti akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa dari Utara Yaitu Assyria Dan kemudian mereka bercampur baur Kawin-mawin dan kemudian 10 suku itu dibiarkan Tuhan hilang Nah Jadi disini Nabi Yunus Diperintahkan Allah Untuk memberitakan keselamatan kepada Israel Utara Tetapi bukan hanya itu Kemudian Yunus menerima sebuah wahyu yang baru Dimana Yunus itu mau dikirim ke Niniwe Nah Niniwe Ini adalah sebuah kota metropolitan pada zamannya Dan kota Niniwe ini Sebenarnya adalah kota yang luar biasa Bukan kota dari keturunan bangsa Semit Bukan dari bangsa Sem Tapi keturunan Ham Yang dimana Ham itu nanti punya anak Kus Kus memperanakan Nimrod Dan Nimrod ini ditulis di Alkitab luar biasa Jadi jangan pikir cuman yang keturunan Sem saja Yang diberikan kekuatan hikmat oleh Tuhan Tuhan juga memberikan kekuatan Hikmat dan kebesaran bagi keturunan Ham Contohnya siapa? Nimrod Nimrod adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan Dia mula-mula kerajaannya terdiri Babel, Erek dan Echad semuanya di tanah Shin'ar Shin'ar ini adalah nanti berdirinya menara Babel Dan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa Dari negeri itu dia pergi ke Ashur Yang nanti menguasai Israel Utara Dan membuat Israel Utara hilang Perhatikan di kalahkan oleh Ashur Berarti Israel pernah kalah sama Ashur Dan Nimrod ini mendirikan kota Niniwe Jelas disini ada hubungannya Niniwe adalah kota yang didirikan oleh Nimrod keturunan Ham Dan di Niniwe ini nanti Yunus diutus ke situ Kush memperanakan Nimrod Yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi Keren nih Jadi orang keren pertama yang ditulis di Alkitab Bukan orang Sem bukan Abraham Tapi siapa disini? Nimrod Tapi ketika Nimrod melawan Allah Dengan membangun menara Babel Untuk kebesaran dirinya sendiri Supaya dia disembah Baru Tuhan menghukum dia Jadi Tuhan sebenarnya memberikan kekuatan yang sama Bagi seluruh bangsa-bangsa Siapa bilang cuma bangsa Israel yang terkuat? No Bangsa itu bukan karena agamanya Bangsa Jepang maju dan kuat Bangsa China maju dan kuat Apakah mereka adalah negara-negara agamis? Kristen misalnya? Enggak kan? Tapi Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa Kekuatan ekonomi, kekuatan politik Jadi jangan mencampur adukkan Antara urusan agamawi dengan Kemampuan manusia untuk berfikir dan berhikmat Tuhan juga memberikan kemampuan berfikir bagi keturunan ham Nah dia seorang pemburu yang gagah berkasa Orang yang pertama kali ditulis menguasai dan memiliki Kerajaan orang yang namanya Nimrod Itu adalah Nimrod Itu adalah Nimrod Dan Nimrod ini kekuasaannya itu di tanah Shin'ar Dari Babek, Erek dan Akad semuanya di tanah Shin'ar Lalu dia pergi ke Asyur Berarti bangsa Asyur pun Kemudian menjadi milik dari Nimrod ini Ia mendirikan kota Niniwe Jadi kota Niniwe Adalah kotra metropolitan Sejak awalnya Kejadian 10 ayat 12 Dimana itu Niniwe Anda lihat disitu ada Syria, Iran, Irak Nah Niniwe di dekatnya ada kota kebudayaan yang sangat terkenal Namanya Mosul Nanti kota ini terkenal banget Dan disitu di antara negara Irak ini Ada dua kota yang sangat terkenal pada zamannya Yaitu Niniwe Nah jadi disini kitab Yunus Itu ada empat pasal Pasal satu bercerita tentang Yunus Yang diperintahkan Allah ke Niniwe Untuk menentang kejahatan Tapi Yunus menolak Dan berayar ke arah yang bertentangan Padahal jaraknya jauh lebih jauh Nah kemudian ada badai besar mengamuk Akhirnya Yunus dilemparkan oleh awak kapal ke laut Atas permintaan Yunus sendiri Karena dia tahu Dia melawan kehendak Tuhan Lalu sang Nabi ini Ditelan oleh seekor ikan besar Mungkin ikan paus Jadi hari ini kita kembali Jadi sekolah minggu Yunus diperut ikan Yunus diperut ikan Karena Tuhan kasih padanya Dia dimuntahkannya Sejak kecil kita tahu lagu ini Yunus ditelan ikan Tapi kita no idea Kenapa Yunus Nabi Allah Berani menolak kehendak Allah Untuk pergi ke Niniwe Niniwe jahat Iya jahat Tapi jahatnya apa Bukankah di setiap negara ada kejahatan yang sama Berarti ini kejahatannya very special Yang membuat Yunus ini Tuhan utus aku kemana saja Asal jangan ke Niniwe Begitu kan Nah pastilah ada kejahatan yang spesifik Kenapa kok sampai Yunus ini nolak yang satu itu Yang lain boleh Tuhan Sampai jauh ke Tarsis Dia pergi Asalkan jangan Niniwe Berarti Niniwe punya kejahatan yang spesifik Tapi mungkin diantara anda sampai hari ini no idea Kenapa Yunus menolak Kenapa sampai hari ini no idea kan Ditelan pokoknya moh Yunusnya pokoknya bilang moh jangan yang itu deh Kemudian pasal kedua Berisi kalimat doa permohonannya Tentang ucapan syukurnya Dan kemudian Yunus dimuntahkan di tepi pantai itu Dan kemudian ceritanya viral Kalau zaman dulu ada medsos ini video tiktoknya itu kemana-mana Sampai ke Niniwe yang perlu perjalanan berjalan kaki itu tiga hari Jadi jauh sekali Pasal tiga Dan kemudian sampailah Yunus ke Niniwe Dia berkotbah Dan kemudian rajanya denger Dengar kotbahnya Yunus kemudian rajanya langsung bertobat Kemudian nah tadi Walau dunia melihat rupa Tapi Yunus juga Yunus juga melihat rupa Yunus sendiri kaget Bagaimana Tuhan bangsa yang begitu kotor dan jahat ini Dengar aku kotbah sekali kok bertobat Terus engkau mengampuninya Gak salah Kemudian Yunusnya marah-marah Gak bisa Tuhan enak aja Baru denger kotbah sekali Terus bertobat Tuhan langsung mengampuninya Yunus melihat rupa Kita pun hari ini melihat rupa Melihat orang Mantan pendosa Mantan ini Mantan itu Kita masih melihat rupa Tapi Tuhan Tidak memandang rupa Dan itu dinyatakan di ayat keempat Yang membuat Yunus bertobat Dan menulis kitab Yunus ini Jadi kitab Yunus ini Ditulis dalam pertobatannya Ketika dia pernah melawan Tuhan Karena dia melihat rupa Dan di ayat 4 itu Dituliskan Yunus pernah marah-marah Sama Tuhan Gak terima Gak mau terima Kalau Tuhan itu langsung Mengampuni begitu saja Kepada orang yang berdosa ini Nah itu adalah brief dari Kitab Yunus Pasal 1 sampai pasal 4 Kita semua udah tahu Tapi yang mungkin Kita gak tahu Jahatnya itu apa sih Sampai Yunus itu Nolak Yang lain boleh Tuhan Tapi yang ini Gak mau Itulah Niniwe di masa yang lalu Niniwe adalah pusat kebudayaan Kota metropolitan Di sebelah Sungai Tigris Yang terkenal itu Sehingga Kota ini Amat strategis Dan orang-orang Niniwe Adalah Para penyembah Dewa Dagon Dewa Ikan Nah Udah ada Agak sedikit Ada penang merahnya Jadi orang-orang Niniwe Penyembah Dewa Ikan Dan sebuah Kota yang Sangat berpengaruh Pada ekonomi Dan politik Dan ini Sudah terkenal Sejak abad ke-7 Sebelum Masehi Sudah terkenal Sebelum jamannya Yesus Kristus Dan Kota ini Di sisa-sisa Di masa lalu Itu bisa Ditengarai Ternyata Apa yang dikerjakan oleh Yunus di Niniwe Dan kemudian Nanti Perjalanan Para Rasul Kristus Dan murid-muridnya Bapak-bapak gereja Kemudian Niniwe Menjadi Suatu Kawasan Yang banyak Dihuni oleh Orang-orang Kristen Jadi Niniwe Kemudian Dikenal sebagai Kotanya Orang Kristen Di bagian Irak Nah Sebagian politisi-politisi Irak kan Orang Kristen Michael Aflak Pendiri partai Besar Di sana Partai Hebat Itu juga Orang Kristen Ternyata Dan itu adalah Partainya Sadam Husin Pendirinya Orang Kristen Jadi Kalau Anda Melihat Dari Peta ini Jauh kan Dari Yavu Menuju Ke Tarshish Tapi Yunus Tuhan Aku mau Jalan ke sana Lebih jauh kan Lebih susah kan Pokoknya Jangan yang Niniwe deh Walaupun Secara Jarak Lebih dekat Dia milih yang jauh Sama-sama kan Tapi Tuhan Kamu disuruh ke Niniwe Jadi demikianlah Niniwe yang dahulu Menjadi pusat Kekristenan Setelah Adanya Kebangkitan rohani Pada zamannya Yunus Dan Seterusnya Nanti Kekristenan Muncul Niniwe Menjadi Kotanya Orang-orang Kristen Dan Gereja-gereja Besar Dibangun Di situ Nah Sekarang Kita masuk Ke Yunus Pasal 1 Ayat 1 Yang dimana Datanglah firman Tuhan Kepada Yunus Bin Amitai Demikian Bangunlah Pergilah Ke Niniwe Kota yang besar Berserulah Kepada mereka Karena Kejahatannya Bahasa Ibraninya Itu Ra Nah Makanya Kalau Kita membaca Alkitab Dalam bahasa Ibrani Itu nanti Kita bisa Merunut Apa sih Sebenarnya Kejahatan Yang ada Di Niniwe Jadi Kejahatan Besar Ra Bahasa Ibraninya Kejahatan Mereka Telah Sampai Kepadaku Di sebelum Peristiwa ini Katara Ini Juga pernah Diterapkan Kepada satu Kota Metropolitan Juga Dan kota itu Adalah Sodom Dan Gomorrah Memakai kata Yang sama Sekarang Kita melihat Bagaimana Kejadian 13 Ayat 13 Kita Mempelajari Kata-kata Ibrani yang sama Digunakan Pada Peristiwa Yang Berbeda Kejadian 13 Ayat 13 Ada pun Orang Sodom Sangat Jahat Ra Dan Berdosa Kepada Tuhan Jahatnya Apa Semua Kejahatan Itu Pernah Ada Di Negara Manapun Tapi Ada Kejahatan Yang Spesifik Yang Sampai Istilahnya Itu Kita Pakai Sampai Hari Ini Apa Sodom Nah Dari Dari Sini Kita Mulai Bisa Memberikan Oh Mungkin Ini Yang dimaksudkan oleh Tuhan Kejahatan Yang Sama Yang Pernah Terjadi Pada Sodom Terjadi Pula Pada Ninive Ini Kita Catat Satu Kesamaan Kata Yang Digunakan Dan Ini Adalah Pelajaran Intertextuality Study Ayat Tiga Yunus Tidak Taat Kepada Tuhan Tetapi Yunus Bersiap Untuk Melarikan Diri Ke Tarsis Jauh Dari Hadapan Tuhan Ia Pergi Ke Yavo Mendapatkan Disana Sebuah Kapal Yang Akan Berangkat Ke Tarsis Padahal Ke Ninive Jalan Kaki Bisa Tapi Dia Milih Ke Tarsis Yang Mesti Naik Kapal Jauh Banget Tuhan Lihat Aku Berani Berkorban Untuk Memberitakan Keselamatan Kepada Bangsa Yang Jauh Asal Jangan Ninive Walaupun Secara Letak Itu Dekat Dia Membiayai Sendiri Pelayanannya Dia Berkorban Banyak Waktu Tenaga Duit Dia Pergi Ketarsis Pokoknya Jangan Ke Ninive Kalau Kita Lihat Korelasi Antara Yang Terjadi Pada Ninive Dan Sodom Kira-kira Kenapa Junus Tidak Mau Ke Ninive Takut 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 Diperkosa Orang-orang Ninive Seperti Tamu-tamunya Lot Yang mereka Paksa Untuk keluar dari rumah Supaya Kami pakai Jadi demikianlah Dosa Sodom Yang menimbulkan Istilah Sodomi Ayat 20 Kejadian 18 Ayat 20 Sesudah itu Berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya Banyak Keluh Kesah Terhadap Orang Sodom Dan Gomorrah Sesungguhnya Sangat Besar Dosanya Berarti Ini bukan Dosa Satu Orang Tetapi Dosa Korporat Dosa Bersama-sama Kalau Dosa Satu Dua Mungkin Tuhan Masih Memberikan Toleransi Tapi Ini Dosanya Korporat Bersama-sama Tuhan Tuhan Tidak Memberikan Toleransi Disitu Jadi Inilah Dosa Sodom Yang Kemudian Tuhan Menurunkan Hujan Belerang Dan Api Atas Sodom Dan Gomorrah Anda Tahu Kota Sodom Dan Gomorrah Sekarang Menjadi Laut Mati Karena Dahulu Pernah Ditunggang Balikan Oleh Tuhan Dijungkir Balikan Dengan Hujan Api Dan Belerang Nah Ini Pakai Kata Ibrani Yaitu Hapak Penunggang Balikan Penjungkir Balikan Dalam Bahasa Ibrani Itu Matvekah Matvekah Ini Nanti Digunakan Pada Peristiwa Yang Sama Sebagai Hukuman Yang Akan Dijatuhkan Pada Niniwe Nah Jadi Ini Adalah Sama-sama Dosa Korporat Yaitu Dosa Sodom Terjadi Juga Di Niniwe Itulah Kenapa Yunus Tidak Mau Yang Lain Tuhan Jangan Disitu Aku Kalau Pergi Sendirian Bahaya Ya Ya ampun Tidak Tidak Bisa Aku Kesitu Tidak Bisa Dia Lari Ketarsis Jadi Inilah Dosa Sodom Yang Dimana Dalam Bahasa Ibrani Ini Menggunakan Prinsip Penafsiran Dari Rabi Hilal Dari Beid Hilal Sekolah Kerabian Beid Hilal Menurut Penelitian Para Komentator Kristen Yesus Itu adalah Lulusan Dari Beid Hilal Jadi Yesus Itu Sebenarnya Termasuk Golongan Farisi Makanya Dia Sering Bercakap Dia Sering Berdiskusi Dengan Orang Farisi Yang Artinya Satu Alumni Dan Di Alkitab Sebenarnya Ketika Yesus Bercakap Dengan Orang Farisi Itu Bukan Dalam Konteks Negatif Banyak Konteks Positifnya Contohnya Ketika Yesus Bicara Dengan Nikodemus Yang Sama-sama Orang Farisi Dan Orang Farisi Itu Si Nikodemus Menyebut Yesus Sebagai Rabi Berarti Ini Adalah Satu Mazab Ya kan Nah Rabi Hilal Pendiri Dari Beit Hilal Itu Memberikan Prinsip Penafsiran Namanya Bin Yan Af Mikatuf Echad Ini Dalam Bahasa Ibraninya Itu Intertextuality Study Meneliti Kata-kata Yang Sama Yang Dipakai Pada Peristiwa Peristiwa Yang Berbeda Nah Tadi Kita Belajar Bahasa Ibrani Ra Kejahatan Ra Yang Yang Di Niwe Dan Ra Yang Di Sodom Sama Dan Nanti Penghukumannya Jenis Penghukumannya Mah Bekah Dari Kata Hapak Yang Dipakai Di Sodom Akan 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 Baca Alkitab Baca Alkitab Dalam Bahasa Ibrani Orang 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 Lelaki Dari Kota Sodom Itu Perhatikan Orang Orang Lelaki Dari Kota Sodom Itu Dari Yang Muda Sampai Yang Tua Perhatikan Berarti Ini dosa Korporat Bukan Bukan Dosa Individu Bahkan Seluruh Kota Tidak Ada Yang Terkecuali Datang Mengepung Rumah Itu Dan Mereka Berseru Kepada Lod Dimanakah Orang Orang Yang Datang Kepadamu Malam Ini Kemudian Menarik Hotsiem Aleinu Bawa Mereka Kepada Kami Merekanya Laki-laki Kaminya Juga Laki-laki Ya kan Venedeah Otam Supaya Dapat Kami Pakai Mereka Pakai Dalam Hal Apa Nah Bahasa Ibraninya Dalam Gender Laki-laki Semua Supaya Tamumu Yang Laki-laki Itu Kami Pakai Yang Pakai Siapa Para Laki-laki Di Kota Sodom Maka Kemudian Muncul Kata Sodomi Dosa Dosa Homoseksual Yang Yang Datang Masuk Masuk Dia Dia tidur Tidur Nyenyak Kayak Tuhan Yesus Di Perjanjian Baru Tapi Apa Yang Memang Terjadi Di Perjanjian Lama Itu Adalah Merupakan Tipologi Bagi Perjanjian Baru Yunus Tahu Kapalnya Mau Karam Dia Malah Tidur Nyenyak Kenapa Mending Aku Mati Daripada Aku Dipakai Oleh Orang Di Niniwe Begitu Bukan Tuhan Lebih Baik Aku Mati Kecelakaan Kapal Daripada Aku Di Perkosa Sama Orang Orang Di Niniwe Tapi Kemudian Orang Orang Itu Yang Ada Di Kapal Itu Mereka Berseru-seru Kepada Alahnya Mereka Terus Kemudian Orang-orang Di kapal Itu Ini Gak Biasa Kita Biasa Pergi Ke Tarsis Dan Gak Pernah Ada Apa-apa Menurut Ramalan Cuaca Oke Tapi Kenapa Ini Tiba-tiba Ada Badai Besar Berarti Ini Di Kapal Ini Ada Orang Yang Membuat Kita Jadi Sengsara Mendatangkan Satu Badai Besar Disini Dan Kita Sengsara Disini Dicari Wah Ternyata Ada Orang Yang Lagi Tidur Dan Mereka Heran Kok Ini Orang Lagi Tidur Nyenyak Padahal Dia Mending Aku Mati Karena Kapal Karam Daripada Diperkosa Oleh Orang-orang Di Niniwe Terus Kemudian Yunus Ditarik Keluar Kemudian Atas Permintaan Yunus Sendiri Oh Ya Sebelum Yunus Yunus Ditemukan Dia Tidur Orang-orang Itu Sedang Membuang Undi Nah Undianya Ini Yang Kena Itu Siapa Kenanya Ke Yunus Perhatikan Membuang Undi Juga Terjadi Di Perjanjian Baru Orang-orang Yang Lagi Rebutan Bajunya Yesus Jadi Kemudian Di Ayat Sembilan Yunus Bicara Aku Seorang Ibrani Aku Takut Akan Tuhan Allah Yang Empunya Langit Yang Telah Menjadikan Lautan Dan Daratan Saudnya Kepada Mereka Kemudian Mereka Mengangkat Yunus Lalu Mencampak Kanya Ke Laut Dan Laut Itu Berhenti Mengamuk Maka Orang-orang Di kapal Itu Betul Ini Orang Yang Betul Betul Mau Membuat Kita Celaka Jadi Tidak Salah Kita Melemparkannya Ke Laut Dan Kemudian Atas Penentuan Tuhan Datanglah Seekor Ikan Yang Besar Menelan Yunus Dan Yunus Disitu Tinggal Tiga Hari Tiga Malam Dan Apa yang Dikatakan Oleh Yunus Ini Nanti Dikutip Oleh Tuhan Yesus Dalam Matius 12 Ayat 40 Tuhan 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 Yesus Menggambarkan Kematianya Nanti Seperti Durasi Yunus Ada di Perut Ikan Tiga Hari Dan Tiga Malam Jadi Ternyata Yunus Ada hubungannya Dengan Perjanjian Baru Nah Di Dalam Perut Ikan Yunus Berdoa Kepada Tuhan Dari Dalam Perut Ikan Nah Kira-kira Ikan Apa sih Yang Menelan Yunus Dan Juga Melontarkan Lagi Dalam Keadaan Hidup Kok Bisa Yunus Itu Berdoa Di Dalam Perut Ikan Berarti Ada Rongga Yang Besar Sekali Yang Memungkinkan Yunus Masih Punya Kesadaran Penuh Sehingga Dia Berdoa Di Dalam Perut Ikan Itu Tahun 1771 Seorang Kapten Kapal Pemburu Bernama Marshall Jenkins Itu Menemukan Satu Spacious Ikan Paus Ini Kemudian Disebut Sebagai Spam Whale Dan Kemungkinan Jenis Ikan Inilah Yang Menelan Dalam Kesusahanku Aku Berseru Kepada Tuhan Lalu Ia Menjawab Aku Di Tengah Tengah Dunia Orang Mati Yunus Mengatakan Ada Keselamatan Yang Dari Tuhan Yunus Di Satu Saat Setelah Tiga Hari Tiga Malam Ia Dilontarkan Keluar Dari Ikan Itu Kira-kira Ada hubungannya Enggak Dengan Nanti Orang Diniwe Justru Ada Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Ikan Itu Dan Ikan Itu Pun Memuntahkan Yunus Ke Darat Perhatikan Orang-orang Yang Belum Percaya Allahnya Israel Mereka Para Penyembah Dagon Mereka Akan Menyebut Yunus Adalah Putra Dewa Dagon Sehingga Tidak Tidak Ada Orang Yang Berani Menyentuh Dia Nah Tadi kan Yunus Ketakutan Kalau Pergi Ke Niniwe Nanti Aku Dipakai Oleh Orang Niniwe Tapi Setelah Yunus Dimuntahkan Oleh Ikan Itu Dalam Keadaan Hidup Dan Orang-orang Mengeluk-elukannya Sebagai Putra Dewa Dagon Maka Orang-orang Diniwe Sementiripun Tidak Berani Menyentuhnya Yunus Aman Dari Perlakuan Sodomi Tadi Nah Jadi Kita Itu Sering Banyak Sekali Khawatir Tuhan Nanti Begini Nanti Begitu Nanti Begini Nanti Begitu Tapi Tuhan Memiliki Rencana Yang Tak Dapat Dipikirkan Oleh Manusia Tuhan Dapat Melindungi Yunus Dari Kejahatan Korporat Orang-orang Di Niniwe Nah Dari sini Kemudian Yunus Nurut Kepada Tuhan Dia Mendengar Perintah Tuhan Dan Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepada Yunus Pasal 3 Ayat 1 Untuk Kedua Kalinya Demikian Bangunlah Pergilah Ke Niniwe Kota Yang besar Itu Yang Kusampaikan Kepadanya Seruan Kufirmankan Kepadamu Nah Hari ini Yunus Yang sudah Terkenal Viral Sebagai Putra Dewa Dagon Yang dimuntahkan Oleh Ikan Dari Samudera Yang luas Itu Gak ada Yang berani Sentuh Yunus Kemudian Yunus Berangkat Ke Niniwe Sambil Berita Bertubi Tubi Persaut-sautan Sampai Ke Orang Niniwe Dan Berita Yang disampaikan Oleh Yunus Ini adalah Penunggang Balikan Satu Kota Atas Kejahatan Korporat Satu Kota Dengan Satu Hukuman Yang sama Persis Yang terjadi Pada Sodom Dan Gomorrah Pakai Kata Ibrani Mah Pecha Dari Sores Yang sama Akar Kata Yang sama Yaitu Hapak Nanti Kamu Ditunggang Balikan Kata Yang sama Seperti Yang dipakai Di Sodom Dan Gomorrah Jadi Kuncinya Ada pada Kata Ibrani Hapak Penunggang Balikan Dan Ini adalah Prinsif Penafsiran Dari Rabihila Yang sangat Kuno Tetapi Orang Kristen Jarang Memakainya Nah Yunus Tiga Ayat Empat Mulai Yunus Masuk Kedalam Kota Itu Sehari Perjalanan Jauhnya Lalu Berseru Empat Puluh Hari Lagi Makan Niniwe Akan Ditunggang Balikan Hapak Kata Yang sama Hukuman Yang sama Seperti Yang terjadi Pada Sodom Dan Gomorrah Aksara Ibran Itu H V Kaf Ini Berlaku Untuk Orang-orang Yang belajar Sasra Ibran Jadi Pakai Kata Yang sama Hukuman Yang sama Seperti Yang ada Di Sodom Dan Gomorrah Lantas Lantas Apa yang terjadi Luar Biasa Yunus Yang sudah Terkenal Sebagai Putra Dewa Dagon Yang sudah Memaklumatkan Firman Tuhan Kamu harus Pertobat Dari Kejahatan Kalian Yang secara Korporat Melakukan Kejijikan Di mata Tuhan Yaitu Dosa Sodom Lalu Di ayat 5 Dituliskan Orang Niniwe Percaya Kepada Allah Lalu Mereka Mengumumkan Puasa Dan Mereka Baik Orang Dewasa Maupun Anak-anak Mengenakan Kain Kabung Pertanyaannya Kenapa Orang-orang Di Niniwe Langsung Percaya Kenapa Tuhan Memakai Logikanya Orang Lokal Di Niniwe Tuhan Tuhan Tidak Pakai Bahasa Yang Aneh Tapi Pakai Logikanya Orang Niniwe Dagon Itu Adalah Dewa Yang Disembah Oleh Orang-orang Niniwe Dan Yunus Keluar Dari Perut Ikan Jadi Menurut Logikanya Orang-orang Di Niniwe Yunus Ini Adalah Kiriman Dari Dewa Dagon Yang Mereka Sembah-sembah Itu Ketika Yunus Meneriakkan Pertobatan Masal Pertobatan Nasional Orang-orang Di Niniwe Langsung Percaya Dan Mereka Bertobat Mereka Menggunakan Kain Kabung Mulai Yang Dewasa Sampai Anak-anak Berarti Juga Ada Pertobatan Secara Nasional Ya Kadang-kadang Tuhan itu Memakai Cara Yang Kalau Kita hari ini Mikir Cara Tuhan Tuhan Tidak Kristen Banget Kenapa Tuhan Kok pakai Caranya Berpikirnya Orang-orang Niniwe Yang Nyembah Dewa Ikan Itu Hari ini Pun Begitu Orang-orang Kristen Membidatkan Satu yang Lainnya Tapi Kalau caranya Tuhan Saat Di Jamannya Yunus Itu Ini adalah Cara bidat Ya kan Cara yang Salah kan Tapi Tuhan Pakai Supaya Logikanya Orang Niniwe Mengerti Mereka Belum Tahu Siapa Itu Abraham Mereka Tidak Tahu Siapa Nuh Mereka Tidak Tahu Daud Siapa Tidak Tahu Tapi Tuhan Memperkenalkan Dirinya Dengan Cara Dewa Dagon Logika Dagon Dipakai Oleh Tuhan Tanpa Mengubah Mereka Untuk Membuat Mereka Bertobat Lebih Dahulu Tentulah Di masa Kemudian Tuhan Akan Mengirimkan Para Nabinya Untuk Memperkenalkan Tuhan Yang Benar Nanti Diceritain Ada Bapak Abraham Bapak Orang Beriman Dan Seterusnya Tapi Untuk Masuk Membuat Orang Orang Di Niniwe Itu Percaya Tuhan Pakai Logika Pagan Ini Dulu Tapi Kalau Hari ini Pagan Pagan Kafir Orang Orang Kristen Hari ini Sama-sama Kristen Membidatkan Satu Sama Lain Gara-gara Doktrin Trinitas Kalau Anda Lihat di Medsos Sekarang Lagi Rame Yang Satu Membidatkan Yang Ini Yang Satu Membidatkan Yang Itu Sama-sama Trinitas Penganut Allah Tritunggal Sama-sama Tapi Sudah Terbagi Dua Yang Satu Bilang Trinitas Versi Tertulianus Sesat Terus Yang Satu Bilang Oh Yang Kamu Trinitas Versi Konsilik Sedon Itu Yang Tidak Benar Jadi Saring Membodoh Bodohkan Satu Sama Lain Itu Orang Dunia Yang Walaupun Sudah Menjadi Orang Percaya Tapi Masih Melihat Rupa Sama-sama Kristen Meng-Kristenkan Orang Itu Kan Susah Tapi Sudah Kristen Masih Dibidat Dan Itu Terjadi Hari Ini Dan Itu Membuat Saya Sangat Memalukan Teman Saya Muslim Kasih Saya Video-video Nih Teman Mu Berantem Saling Membidatkan Sama-sama Trinitas Saling Membidatkan Apalagi Yang Disebut Oneness Tambah Dibidatkan Lagi Sama-sama Trinitas Saja Dibidatkan Tapi Tuhan Lihat Di Kisah Yunus Ini Tuhan Pakai Logika Pagan Yunus Dikenal Sebagai Putra Dewa Ikan Ya Biar Aja Yang penting Masuk Dulu Mereka Bertobat Dan Nanti Ada Proses Mereka Untuk Diajar Kebenaran Jadi Disini Kotbanya Si Yunus Ini Di Kota Sampai Kerajanya Rajanya Denger Ayat 6 Setelah Sampai Kabar Itu Kepada Raja Kota Niniwe Turunlah Ia Dari Singgasananya Ditanggalkanlah Jubahnya Di Sebelum Bungnya Kain Kabung Lalu Ia Duduk Di Abu Betul Betul Bertobat Seperti Dahulu Raja Daud Juga Pernah Bertobat Dia Pakai Kain Kabung Pakai Baju Goni Kemudian Perlumurkan Dari Abu Tanda Bertobatannya Raja Bertobat Dengan Cara Tuhan Pakai Logikanya Orang Niniwe Yang Menyembah Dewa Dagon Tadi Nah Jadi Disini Abu Sebagai Tanda Perkabungan Dan Raja Menyuruh Seluruh Orang Di Niniwe Tua Muda Dan Mereka Menyerukan Sebuah Puasa Secara Nasional Jadi Disini Apa Yang Terjadi Di Sodom Dan Gomorrah Yang Sudah Ditunggang Balikan Dan Juga Berita Mengenai Penghukuman Tuhan Yang Akan Dijatukan Kepada Niniwe Dengan Penghukuman Yang Sama Mah Beka Penunggang Balikan Ini Memang Tertuju Kepada Label Sodom Sodom Dan Gomorrah Dan Rasul Petrus Juga Membahas Ini 2 Petrus 2 Ayat 6 9 8 Dan Jikalau Allah Membinasakan Kotak Sodom Dan Gomorrah Dengan api Dan dengan demikian Memusnahkannya Dan menjadikan Suatu Peringatan Untuk mereka Yang hidup Fasik Di masa-masa Kemudian Jadi Apa yang terjadi Pada Sodom Dan Gomorrah Kejahatan Korpora Di satu kota Yang melakukan Dosa Sodomi Menjadi Satu Peringatan Dan Peringatan Ini Pula Diberitakan Oleh Yunus Ke Niniwe Kemudian Ada Pertobatan Nasional Ayat 7 Lalu Atas Perintah Raja Dan Pembesarnya Ia Memaklumkan Dan Mengatakan Di Niniwe Demikian Manusia Dan Ternak Dan Lembu Sapi Dan Kambing Domba Tidak Makan Apa-apa Ya ampun Sak Binatang Binatang Pun Disuruh Puasa Jadi Bukan Cuman Orangnya Saja Jadi Ini Kayak Habis-habisan Rajanya Bertobat Tidak Boleh Makan Rumput Tidak Boleh Minum Air Bukan Cuman Orangnya Yang Puasa Sak Ternak Ternaknya Pun Disuruh Puasa Karena Dia Bilang Ternak Pun Sudah Menjadi Berdosa Bisa Saja Binatang Binatang Menjadi Objek Seksual Juga Kan Makanya Ternak Pun Disuruh Puasa Oleh Raja Itu Raja Ini Berfikir Secara Kemanusiawianya Dan Logikanya Sendiri Dia Mengatakan Siapa Tahu Mungkin Tuhan Tuhan Akan Berbalik Dan Menyesal Sedih Serta Berpaling Dari Murkanya Yang Menyala Nyala Itu Supaya Kita Jangan Binasa Ketika Allah Melihat Perbuatan Dari Raja Ini Yakni Bagaimana Mereka Berbalik Mereka Bertobat Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Maka Menyesalah Allah Tuhan Tuhan Kemudian Menjadi Udah Kasian Menyesalah Allah Ini bukan Menyesal Karena Salah Tuhan Merasa Kasian Tuhan Piti Tuhan Naham Oh Kamu Bertobat Dan Allah Tidak Memberikan Malah Petakanya Yang Telah Dirancangkannya Itu Kepada Mereka Dan Ia Tidak Jadi Melakukannya Jadi Perhatikan Di sini Ada Hukuman Yang Diberitakan Dan Terjadi Ada Hukuman Yang Diberitakan Dan Tidak Terjadi Jadi Ini Artinya Apa Ini Adalah Nubuat Bersyarat Nubuat Ini Pasti Terjadi Tapi Bisa Enggak Terjadi Kalau Nah Nubuat Dari Yang Dikatakan Oleh Yunus Tadi Tidak Terjadi Kalau Kalau Ada Pertobatan Secara Nasional Dari Rakyat Biasa Bahkan Sampai Kerajanya Bahkan Saat Ternak Ternaknya Disuruh Puasa Nah Sekarang Tuhan Tidak Melihat Rupa Niniwe Adalah Keturunan Ham Bukan Keturunan Sem Bukan Orang Semit Bukan Penyembah Ala Israel Tapi Tuhan Mau Bangsa Itu Diselamatkan Sekarang Yunus Seperti Kita Kita Ditebus Oleh Tuhan Tapi Kita Masih Melihat Rupa Yunus Masih Melihat Rupa Yunus Berkotba Berapi Api Luar Biasa Kemudian Respon Dari Orang Niniwe Langsung Bertobat Puasa Tiga Hari Ternak Ternak Dan Kemudian Tuhan Mengampuni Yunus Marah Marah Enak Aja Kok Gampang Banget Pernah Gak Kita Begitu Jadi Inilah Marahnya Orang Saleh Nyanggap Orang Gak Boleh Bertobat Biar Aja Salahnya Kebangetan Tuhan Kok Dampuni Kebangetan Dosanya Kebangetan Hal itu Sangat Mengesalkan Nah Kata Mengesalkan Ini pakai Kata Rah Jadi Di hadapan Tuhan Orang Yang marah Terhadap Pertobatan Orang Lain Dosanya Nilainya Sama Dengan Dosa Sodom Tadi Yunus Marah Yunus Orang Saleh Marah Enak Aja Gampang Banget Diampuni Betapa Banyak Kita Begitu Merasa Orang Saleh Merasa Ngerti Kebenaran Terus Kita Sombong Rohani Seperti Rasul Paulus Roma 5 Ayat 20 Tetapi Hukum Taurat Ditambahkan Supaya Pelanggaran Menjadi Semakin Banyak Dimana Dosa Bertambah Banyak Disana Kasih Karunia Menjadi Berlimpah Limpah Kata Rasul Paulus Kalau Dosamu Lebih Banyak Kasih Karunia Lebih Banyak Dan Itu Yang Terjadi Pada Nini Dosanya Banyak Top Dan Kasih Karunia Alah Top Juga Yunus Tidak Terima Gak Bisa Dosanya Top Kasih Karunia Gak Boleh Top Karena Mereka Gak Saleh Masa Cuman Puasa Tiga Hari Langsung Diampuni Jadi Kenapa Yunus tadi Dosanya Dikatakan Ra Secara Hal yang sama Seperti dosanya Orang Niniwi Sebelumnya Karena Dosa Yang Sangat Berat Adalah Dosa Memisahkan Antara Sang Pencipta Dengan Cipta Nya Yunus Mencoba Memisahkan Antara Sang Pencipta Dengan Cipta Nya Dan Ini Di mata Tuhan Jahat Kamu Jahat Yunus Nah Sama Juga Adam Berdosa Sekali Tuhan Langsung Usir Dari Taman Eden Nah Ini Cerita Cuman Cerita Untuk Ilustrasi Saja Dalam Beresit 57B Itu Kitab Tradisinya Orang Yahudi Ketika Nanti Para Rabi Yahudi Ini Mati Kemudian Masuk Ke Langit Baru Bumi Baru Ke Olam Habah Ketemu Sama Adam Terus Para Rabi Yahudi Ini Kumpul Ngomong Ke Adam Adam Gara Gara Kamu Nih Kita Semua Orang Seluruh Dunia Itu Berdosa Terus Adam Nih Bilang Begini Aku Cuman Berdosa Sekali Dan Diusir Dari Taman Eden Tapi Coba Dosamu Berapa Coba Itu Jadi Ada Pertiga Jadi Maksud Saya Di Sini Cerita Itu Untuk Memberikan Satu Ilustrasi Orang Jahat Dalam Kejahatannya Ada Banyak Tapi Orang Saleh Dalam Kejahatannya Banyak Juga Pendeta Jahat Banyak Juga Pendeta Menipu Lagi viral Di Youtube Tampangnya Kita Ingat Banget Kan Dengan Ibu Kembala Yang Kinclong Luar Biasa Itu Jadi Ada Orang Jahat Dalam Kejahatannya Ada Orang Saleh Dalam Kejahatannya Pendeta Jahat Banyak Yunus Orang Saleh Tapi Dia Jahat Karena Dia Mencoba Memisahkan Antara Pencipta Dengan Ciptaannya Yunus 4 Ayat 2 Menuliskan Begini Dan Berdoalah Ia Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Bukankah Telah Kukatakan Itu Ketika Aku Masih Di Negeriku Itulah Sebabnya Aku Dahulu Melahirkan Diri Ketarsis Sebab Aku Tahu Bahwa Engkau Lah Allah Pengasih Dan Penyayang Yang Panjang Sabar Yang Berlimpah Kasihnya Serta Menyesal Karena Malah Petaka Yang Hendak Didatangkannya Makanya Aku Tidak Mau Keni Karena Aku Tahu Engkau Pasti Akan Mengampuni Mereka Karena Engkau Baik Engkau Panjang Sabar Yunusnya Marah-marah Kepada Tuhan Yang Baik Orang Jahat Kayak Begitu Kok Diampuni Makanya Aku Tidak Mau Kesana Eh Sekarang Mereka Bertobat Dan Kok Ampuni Juga Pernah Gak Kita Begini Ada Orang Yang Dulu Jahat Kemudian Bertobat Dan Kemudian Dia Mengalami Pemulihan Dan Kita Marah Lah Dulu Dosanya Kayak Begitu Sekarang Kok Tuhan Memberikan Berkat Luar Biasa Pernah Gak Kita Iri Begitu Coba Selidiki Mungkin Kita Pernah Tapi Tuhan Demikian Dia Panjang Sabar Dia Gak Tahan Melihat Anak-anaknya Kalau Bertobat Contohnya Paniniwe Penjungkir Balikan Pada Dosa Korporat Sodomi Telah Dibatalkan Oleh Allah Kemudian Yunusnya Marah-marah Udah Masa Gak Dihukum Tuhan Dia Pergi Keluar Kota Seperti Yang Dilakukan Di tempat Agak Jauh Dari Kota Dan Itu Pernah Dilakukan Oleh Abraham Abraham Nungguin Penghukuman Kepada Sodom Jadi Abang Enggak Ditungguin Dan Pada Saat Abraham Ternyata Jadi Penunggang Balikan Pada Sodom Dan Gomorrah Dan Dia Melihat Lot Ponaannya Itu Dituntun Keluar Oleh Dua Meleka Tuhan Dan Yunus Disini Bercita-cita Seperti Yang Terjadi Pada Jamannya Abraham Aku Tungguin Di Luar Kota Aku Mau Melihat Hujan Belerang Dan Api Menimpa Kota Itu Sambil Marah-marah Masa Cuman Bertobat Gitu Langsung Diampuni Gak Adil Dosanya Terlalu Tinggi Tuhan Ditungguin Di Luar Kota Ayat 5 Yunus Pasal 4 Ayat 5 Nah Ini Kan Saya Hanya Mencuplik Nanti Di rumah Dibaca Semuanya Yunus Keluar Meninggalkan Kota Itu Dan Tinggal Di Sebelah Timurnya Ia Mendirikan Disitu Sebuah Pondok Dan Dia Duduk Di Bawah Naungannya Menantikan Apa Yang Terjadi Di Kota Itu Marah Aku Tungguin Kapan Itu Hujan Perang Dan Api Datang Sambil Marah Marah Tapi Seperti Yang Diajarkan Oleh Musa Tuhan Itu Panjang Sabar Bahasa Ibraninya Itu Erek Apayim Arti Harfianya Itu Hidungnya Panjang Jadi Bahasa Ibrani Itu Bahasa Yang Bisa Dilihat Ya Yang Bisa Dirasakan Jadi Begini Kalau Orang Marah Itu Kan Begini Nafasnya Itu Bisa Jadi Tersengal Sengal Begini Marah Ya Karena Detakan Jantungnya Itu Perdetak Keras Jadi Dia Nafasnya Juga Terengah Tapi Karena Tuhan Ini Panjang Sabar Seperti Seorang Ibu Lihat Anaknya Nakal Dia Begini Nakal Nah Jadi Marah Itu Af Af Itu Hidung Jadi Marah Dalam Bahasa Ibrani Itu Menghidung Kalau Panjang Sabar Hidungnya Panjang Dan 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 inilah Bukti Tuhan Yang Panjang Sabar Kepada Nineveh Dan Kepada Kita Semua Perhatikan Kalau Kita Berbuat Salah Dan Tuhan Belum Menghukum Bukan Berarti Tuhan Abai Tetapi Tuhan Sedang Berhidung Panjang Menarik Nafas Dan Ketika Engkau Bertobat Seperti Niniveh Tuhan Langsung Jatuh Cinta Kembali Dia Langsung Riang Kembali Dan Inilah Yang Membuat Yunus Marah Dosa Gitu Kok Diampuni Nah Kemudian Ayat 6 Lalu Atas Penentuan Tuhan Tumbulah Sepetang Pohon Jarak Melampaui Kepala Yunus Untuk Menaunginya Agar Dia Terhibur Daripada Kekesalan Hatinya Dan Yunus Sangat Bersuka Cita Atas Pohon Jarak Itu Nah Itu Kan Anda Bisa Bayangin Di Luar Kota Mendirikan Pondok Panas Nungguin Tuhan Marah Kapan Hujan Belerang Dan Api Menimpa Kota Itu Ya Udaranya Panas Hatinya Pun Panas Tapi Tuhan Adalah Allah Yang Panjang Sabar Kemudian Dia Menumbukan Pohon Jarak Yunus Seneng Ada Keteduhan Ada Ijo Ijo Seneng Ayat 7 Tetapi Keesokan Harinya Ketika Fajar Menyingsing Atas Penentuan Allah Juga Datanglah Seekor Ulat Yang Menggerek Pohon Jarak Itu Sehingga Layu Daun Daunannya Habis Dimakan Ulat Yunusnya Marah Marah Lagi Ya Ayat 8 Segera Sesudah Matahari Terbit Maka Atas Penentuan Allah Bertioplah Angin Timur Yang Panas Teri Sehingga Sinar Matahari Menyakiti Kepala Yunus Lalu Lebarah Lesu Berharap Supaya Mati Katanya Lebih Baik Aku Mati Saja Daripada Hidup Ini Adalah Pernyataan Dia Yang Kedua Yang Pertama Kapan Ketika Ada Di Dalam Kapal Lebih Baik Aku Mati Di Dalam Kapal Daripada Aku Nanti Di Perkosa Orang Di Nini Hari Ini Dia Juga Marah Marah Lagi Lebih Baik Aku Mati Pohon Itu Yang Kemarin Memberikan Kerindangan Sekarang Gak Ada Lagi Lebih Baik Aku Mati Betapa Banyak Orang Orang Saleh Suka Marah Marah Sama Tuhan Ngasih Ultimatum Ada Gak Kita Yang Doanya Itu Ngeklaim Tuhan Meng Ultimatum Tuhan Kan Ada Beberapa Gereja Yang Mengajarkan Demikian Padahal Allah Itu Panjang Sabar Kan Ayat Sembilan Tetapi Berfirmanlah Allah Kepada Yunus Layak Kau Marah Karena Pohon Jara Itu Jawabnya Selayaknya Aku Marah Sampai Mati Tuhannya Dilawan Marah Marah Terus Marah Sama Orang Nini Cemburu Sama Orang Niniwe Hatinya Panas Udara Panas Gak Ada Kerindangan Ayat Sepuluh Tuhan Itu Baik Sekarang Tuhan Berubah Melawan Kedegilan Hati Yunus Urusan Sama Niniwe Selesai Tapi Urusan Sama Yunus Ternyata Belum Selesai Ya kan Ala Berfirman Kepada Yunus Engkau Sayang Kepada Pohon Jara Itu Yang Untuknya Sedikitpun Engkau Tidak Berjerih Payah Yang Tidak Engkau Tumbukan Yang Tumbuh Dalam Satu Malam Dan Binasa Dalam Satu Malam Pula Engkau Marah Kemudian Tuhan Meneruskan Memberikan Satu Pengertian Kepada Yunus Demikian Bagaimana Aku Tidak Sayang Kepada Niniwe Kota Metropolitan Yang Besar Itu Yang Berpenduduk Lebih Dari 120 Ribu Orang Populasi 120 Ribu Orang Kala Itu Banyak Banyak Untuk Satu Kota Yang Semuanya Tak Tahu Membedakan Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Dengan Ternak Yang Banyak Itu Pula Jadi Tuhan Tahu Kenapa Kok Dosanya Menjadi Korporat Kenapa Satu Kota Itu Melakukan Dosa Yang Sama Sama Secara Korporat Karena Mereka Tidak Dapat Membedakan Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Kenapa Karena Ketidak Tauan Mereka Sekarang Saya mau Bicara Kepada Babak Babak Ibu Ibu Disini Betapa Film-film Di Netflix Atau Film-film Yang lainnya Bahkan Film Anak-anak Sudah Memasukkan Kampanye Kampanye LGBT Jadi Di film Anak-anak Atau Di film Kartun Itu Sudah Dikasih Tahu If you Have Two Dats That's Okay If you Have Two Daddy Itu Biasa Tidak 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 Dan Itu Sudah Dikampanyekan Dimana-mana Perhatikan Tapi Alkitab Tetap Mengatakan Bahwa Man-to-man Sexual Relation Itu Dilarang Oleh Alkitab Tapi Apa Yang Terjadi Dan Bahkan Sekarang Pusat LGBT Dunia Itu Adanya Dimana Detail Afif Kenapa Di Tanah Suci Israel Karena Dulu Pernah Ada Sodenda Gomorrah Disitu Apa Yang Terjadi Dahulu Terjadi Kemudian Nah Kalau Sudah Dari Kecil Diberi Satu Masukan Masukan Input Kamu Punya Dua Dedi Itu Biasa Gak Papa Nanti Anak Anak Itu Akan Bertumbuh Oh Gak Papa Dan Inilah Yang Dimaksud Oleh Tuhan Orang Orang Di Niniwe Kenapa Mereka Berdosa Secara Korporat Karena Mereka Tidak Dapat Membedakan Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Biasa Gak Papa Dan Tuhan Mengasihi Orang Orang Yang Demikian Jadi Di Mata Tuhan Dosa Tetap Dosa Tapi Manusianya Kita Kasihi Saya Bicara Begini Bukan Melawan Orang-orang Yang LGBT Itu Tetapi Kampanye Kampanye Gay Pride Itu Sudah Dimana Mana Dan Itu Masuk Di Segala Lini Termasuk Buku-buku Mulai Buku-buku Sekolah Guru-guru Sekolah Di film-film Kartun Di film-film Anak-anak Kalau kamu punya Dua bapak Di rumah Kan Para gay marriage Ini kan Boleh Ngangkat anak Sekarang Jadi kalau kamu punya Dua daddy Gak apa-apa Nah Anak-anak yang demikian Akan tumbuh Dengan ketidaktahuan Mana yang betul Dan mana yang salah Gak tahu Tangan kanan Tangan kanan Dan tangan kiri Tuhan Memberikan Belas Kasianya Masa Yang begini Aku gak Sayang Kepada mereka Mereka Gak tahu Yang mana Yang betul Dan yang salah Dengan orang Sebanyak itu 120 ribu orang Kata 120 Itu adalah Tiga kali Kelipatan Angka 40 Angka 40 Itu Merujuk Dalam Kementerian Ibrani Merujuk Kepada Generasi Jadi Generasi Di Niniwe Semuanya Mulai Yang muda Sampai Yang tua Yang kecil Anak-anak Semuanya Tidak tahu Kebenaran Maka Dari kamu Yunus Seharusnya Kamu Memberitakan Kebenaran Untuk Selanjutnya Nah Dari sini Yang diajar Bukan orang Niniwe Lagi Tapi Yunus Kita Orang-orang Agamawi Yang sok Bener Yang sok Suci Dan di Masa Kemudian Ikan Menjadi Lambang Kekrisnan Jadi lambang Iktus Ikan Yang dulu Menggambarkan Yesus Kristus Yang Dalam Kuburannya Tiga hari Tiga malam Yunus Juga ada Di situ Kemudian Ikan Di perjanjian Baru Di masa Setelah Rasul Kristus Itu Menjadi Lambang Bagi Orang-orang Kristen Dan Ini Merupakan Singkatan Dari Isu Kristus Teohuyos Soter Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat Kenapa Kok pakai Gambar Ikan Karena Dulu Kalau pakai Gambar Salib Wah Ketauan Kristen Kalau pakai Gambar Ikan Nah Ini Merujukan Kamu Sama-sama Orang Kristen Karena Pada Zaman Dahulu Kekristenan Itu Ada Di dalam Penganiayaan Dari Emporium Romawi Maka Tidak Bisa Pakai Lambang Salib Bisa Pakai Lambang Ikan Jadi Demikianlah Kita Mempelajari Allah Yang Panjang Sabar Ternyata Misi Tuhan Tidak Hanya Kepada Orang-orang Di Niniwe Yang Dimana Ketika Mereka Sudah Bertobat Mereka Mulai Mengenal Kebenaran Tetapi Tuhan Juga Menobatkan Hati Yunus Yang Sok Suci Seperti Kita Hari Jadi Kembali Ke Topik Yang Ditentukan Oleh Gereja Ini What Is God's Purpose What Is God's Purpose For Your Life Kalau God's Purpose Untuk Dunia Ini Jelas Supaya Semua Orang Tanpa Kecuali Masuk Kepada Pertobatan Dan Mengenal Anaknya Yang Tunggal Supaya Yang Percaya Kepadanya Jangan Binasa Tetapi Memperoleh Hidup Yang Kekal Biasanya Para Pengkot Di GBI Kan Sering Cerita Tentang Cerita Kehidupannya Kan Saya Mungkin Orang Yang Jarang Cerita Kehidupan Saya Tapi Hari Ini Saya Mau Cerita Tuhan 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 Saya Pernah Melawan Tuhan Mungkin Selama 14 tahun Tahun 2002 Ketika Saya Sudah Mulai Menulis Artikel Artikel Dalam Suatu Laman Yang Saya Buat Sebagai Virtual Library Untuk Orang Orang Kristen Untuk Para Mahasiswa Mahasiswa Sekolah Teologi Supaya Mereka Enggak Susah Cari Referensi Karena Buku-buku Yang Dari Luar Negeri Atau Buku-buku Berbahasa Inggris Itu Kan Mahal Mahal Di Import Karena Belinya Harus Pake Import Nah Kemudian Saya Menuliskan Berbagai-bagai Artikel Dan Saya Memasukkannya Dalam Satu Laman Yang Saya Buat Seperti Library Virtual Virtual Library Dan Saya Mendapatkan Ayat Ini Dan Setiap Saya Mendapatkan Ayat Ini Saya Seperti Melawan Tuhan Saya Termasuk Orang Yang Pemalu Untuk Berdiri Di Sini Tapi Saya Muka Saya Baru Dikenal Orang Itu Tahun 2016 Padahal Saya Menulis Laman Ini Sudah Ada Sejak Tahun 2002 Dan 2006 Saya Sudah Sewa Server Sendiri Sejak Tahun 2002 Saya Mendapatkan Ayat Ini Jeremiah 31 Ayat 22 Berapa Lama Lagi Engkau Mundur Maju Hei Anak Perempuan Yang Tidak Taat Kalau Saya Baca Ini Saya Langsung Bergetar Dari Atas Ke Bawah Saya Dikatakan Tidak Taat Karena Saya Memang Melawan Tuhan Aku Tidak Mau Sebab Tuhan Menciptakan Sesuatu Yang Baru Di Negeri Ini Perempuan Merangkul Laki-laki Saya Dikatakan Anak Perempuan Yang Tidak Taat Bahkan Dulu Di Gereja Di Tempat Saya Bergereja Saya Milihnya Itu Tidak Pernah Jadi guru Tidak Pernah Jadi Milih Yang Tampil Tampil Gini Paling Banter Saya Itu Jadi Singer Tapi Saya Nulis Terus Dan Tulisan Saya Banyak Dipakai Sebagai Referensi Bahkan Bahan-Bahan Untuk Tesis Untuk Disertasi Dan Buat Saya Melawan Tuhan Tuhan Cukup Tulisan Saya Banyak Dibaca Orang Dijadikan Referensi Untuk Mahasiswa-mahasiswa Teologi Doktor-doktor Teologi Cukup Aku Tidak Mau Kelihatan Tetapi Atas Penentuan Tuhan Yang Dimana Saya Tidak Bisa Mundur Lagi Dimana Tahun 2016 Eh Ketahuan Bahwa Sarapan Pagi Itu Saya Menulis Dan Mungkin Hari Ini Saya Seperti Yunus Tadi Menyerah Kepada Tuhan Yang Dulu Aku Mundur Maju Saya Merasa Tidak Layak Tuhan Untuk Melayani Engkau Untuk Menjadi Guru Berdiri Dimimbar Apalagi Tapi Kalau Tuhan Berkendak Semuanya Bisa Terjadi Sekarang Tanyakanlah Kepada Hati Anda Sendiri What Is God's Purpose For Your Life Mungkin Anda Ada Yang Seperti Saya Melawan Tuhan Engkau Aku Jadi Pelayan Tuhan Tapi Yang Ini Engkau Yang Itu Seperti Yunus Tadi Aku Mau Kau Utus Tuhan Kemana Saja Kecuali Nini We Kalau Dulu Saya Apa Aku Mau Melayani Tuhan Apa Saja Dih Kecuali Tampil Tapi Kalau Tuhan Berkendak Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Dan Tuhan Pada Akhirnya Membuat Kita Tunduk Kepada Rencananya Kita Yang Memandang Muka Tuhan Tidak Memandang Muka Mari Kita Berdiri Saya Undang Para Musisi Dan Singer Walau Dunia Melihat Rupa Namun Kau Memandang Ku Tuhan Masihkan Kau Mendengar Doa Orang Berdosa Seperti Aku Lelah Ku Berjalan Sendiri Tanpa Arah Tujuan Dalam Kesesakan Ku Teringat Di Rumah Berlimpat Berlimpat Skala Yang Ku Perlu Sesal Dan Terhilang Tanpamu Aku Ingin Kembali Tuhan Ku Aku Mahal Lalu Tak Tak Dapat Ku Sembunyikan Segala Dosaku Semuanya Engkau Tahu Namun Tetap Menanti Ku Kembali Padamu Sembunyikan Kasih Ku Dasyat Tanpa Syarat Dan Selalu Menunggu Kau Selalu Menunggu wir Kau N Kau N Dalam kesesakan ku telinga Di rumahmu berlimpaskalah yang ku perlu Sesal dan terhilang Tanpamu aku ingin kembali Tuhanku aku mahal lu Tak dapat ku sembunyikan segala dosaku Semuanya engkau tahu Namun tetap menantipu kembali padamu Sebab kasihmu dasyat tanpa syarat Dan selalu menunggu Kau selalu menunggu ku Menunggu ku Terima kasih 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 Terima kasih.